Intro Kegiatan sosialisasi ini berlangsung di ruangan pengadilan tinggi Sulawesi Tengah dan diikuti seluruh pengadilan tinggi daerah yang berada di wilayah hukum Sulawesi Tengah. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar penegak hukum dengan harapan Sulawesi Tengah nantinya dapat menerapkan e-berpadu ini secara mandiri. Aplikasi ini diluncurkan pada peringatan ulang tahun Mahkamah Agung pada 19 Agustus 2022 kemarin. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur, diantaranya pelimpahan berkas pidana secara elektronik, permohonan izin atau persetujuan penggeledahan, perpanjangan penahanan, permohonan izin besuk, serta permohonan pinjam pakai barang bukti. Dalam sosialisasi ini, Mahkamah Agung ingin mewujudkan digitalisasi administrasi perkara pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi. Kami akan melaksanakannya agar lebih efektif lagi, lebih tepat sasaran lagi, sehingga maksud dan tujuan dibangunnya e-berpadu ini akan lebih terasa, khususnya di wilayah hukum pengadilan tinggi Sulawesi Tengah. Karena apa? Karena tujuh fitur yang ada tentu sangat mendukung proses manajemen perkara. Mulai dari penyitaan, penggeledahan, penahanan, pelimpahan berkas, pinjam pakai barang bukti, serta permohonan besuk, tentu itu bagian hal yang penting dalam manajemen perkara di pengadilan negeri khususnya, untuk para pencari keadilan. Dengan adanya aplikasi yang berbasis web yang terintegrasi ini, tentu ini sangat menunjang pekerjaan kami, dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan, akan lebih berdampak. Sementara itu, pengadilan tinggi Kota Palu, secara keseluruhan telah siap untuk menerapkan sistem e-berpadu ini, dan akan mensosialisasikan ke lembaga penegak hukum lainnya yang ada di Kota Palu, agar setiap proses perkara pidana dapat ditangani lebih singkat lagi. Dari PENPOL tentu akan siap melaksanakan program dari pusat, dari mahkamah itu, akan melaksanakan secepatnya untuk melakukan mensosialisasi, dan juga tentu akan mengaplikasikan ini kepada seluruh APH, aparat penegak hukum di seluruh PNPOL, termasuk wilayah-wilayah hukum PNPOL, yang mungkin digunakan ini termasuk juga pejari-kejari yang di seluruh, atau di daerah-daerah termasuknya perkara-perkara tipikor itu, karena perlu juga untuk tahu tentang adanya e-berpadu ini, sinergitas antara aparat penegak hukum yang harus kita satukan bersama untuk e-berpadu ini. Aplikasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana bagi masyarakat pencari keadilan. Rencananya, aplikasi ini serentak akan digunakan pada Januari 2023 mendatang.